Pemirsa Putri Ratu Dangdut Elfi Sukaisih, Dawiyah, dijetuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkotika. Dawiyah Daida, Putri Ratu Dangdut Elfi Sukaisih, diponis bersalah oleh Majulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dawiyah terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan harus menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun penahanan Dawiyah ini diganti dengan menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Keputusan Majulis Hakim ini jauh ringan dari tututan jaksa selama 2 tahun penjara sesuai pasal 127 KUHP ayat 1 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2019. Ibu Dawiyah Elfi Sukaisih tidak hadir dalam sidang pembacaan kondisi ini. Saya ingin lebih sedih lagi dari itu, tapi kita sudah bersama Allah, jadi saya menguatin Dawiyah untuk terus bersyukur. Tapi JPU sempat pikir-pikir juga gimana kak? Ya itu kan haknya dia mau pikir-pikir ya. Mau milih keluarga sendiri seperti yang pas? Bersyukur aja gitu kan, karena Hakim pasti sudah memikirkan semua yang terbaik. Umi kebetulan karena memang sebenarnya tadi sudah di perjalanan tapi karena macet banget, jadi akhirnya balik pulang karena sidangnya sudah berlanjut. Umi sempat mengikuti pesan apa ke Dawiyah mungkin mbak? Selalu kalau pesan banyak dan doa dan doa dan doa. Nah yang diomongin sama Dawiyah tadi pasal di dalam seperti apa mbak? Ya tadi sudah dibilangin, menguatin Dawiyah bahwa semuanya harus syukurin. Kondisi, kondisi dahliin diri gimana? Enggak, Dawiyah juga sudah dengan apa yang menjadi keputusan, itu aja. Jadi kan tadi juga dia sudah nyatakan bahwa dia menerima keputusan. Sebelumnya pada Jumat 16 Februari lalu, pukul 00.30 dini hari, polisi menciduk M alias Muhammad di teman depan garasi rumah pedangdut LVC di kawasan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. M diketahui merupakan kekasih Dawiyah. Empat orang pun langsung diamankan dan ditetapkan menjadi tersangka setelah dilakukan penyidikan. Di antaranya adalah Muhammad yang merupakan tunangan Dawiyah dan Shee Chan, kakak Dawiyah bersama Cawri Gita yang merupakan istri dari Shee Chan yang hamil 6 bulan. Barang bukti yang diamankan, pas sabu 0,38 gram disimpan dalam ban pinggang lana, satu buah sedotan limit handphone, satu dompet berisi sabu 0,45 gram, satu klip sedang berisi sabu 0,49 gram yang digunakan, dua alat hisap sabu, selan buah cangklong kaca, empat selang plastik, satu gulung aluminium foil, timbangan digital, buku tabungan, dan kotak berisi alat sabu. Setelah dilakukan tes urin keempat tersangka, hasilnya adalah positif narkoba. Sedangkan untuk Ali tidak ditetapkan menjadi tersangka karena berdasarkan hasil tes, Ali yang merupakan putra dari LV Sukaisih negatif narkoba. Terima kasih.